Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita memasuki Ramadan ke-17 Malam ke-17 ya Pak Ustadz ya hari ke-17 Alhamdulillah nih Banyak nih ibu-ibu yang tadinya gak rajin sholat rajin sholat Gak rajin ngaji rajin ngaji ya yang masjidnya yang tadinya kosong jadi penuh Nah sekarang nih biasanya 17-17 ini yang mulai dari rajin ngaji mulai kendor nih Ya kalau 17 suka kendor coba saya mau tanya nih Ada yang pake jilbab di bulan puasa di bulan-bulan lainnya enggak Coba ibu namanya siapa ibu? Nama saya Eci Mamah Ratu Kembar Dari Majelis Taklim mana? Majelis Taklim, Darulo Ma'ruf, Keluan Setu Gede, Bogor Ibu pake jilbab aslinya tiap hari? Iya betul Ada gak temen ibu yang pake jilbabnya cuma spesial bulan puasa doang? Ada Ada, sebel gak bu liatnya? Sebel Ngapain ibu sebel biarin aja Suka-sukanya dia Iya ibu Reset banget ibu ya Kalau tanya Itu harus berterima kasih Karena udah dijawab Ibu juga sih jawabnya begitu Ibu makasih ibu ya Maaf bercanda tepuk tangan lu doang Ini Masya Allah luar biasa nih Ini hari ini kita bahas nih ya Tema kita hari ini bagus banget buat orang-orang yang suka dadak-dadakan Temanya adalah Mendadak soleh dan solehah cuma di bulan Ramadan Dan apa bu? Mendadak soleh dan solehah cuma di bulan Ramadan Ih kok gitu sih Ah saya gak mau ah Ya Allah mudah-mudahan terus-terusan soleh atau solehah ya buat ibu-ibunya ya Bukan cuma di bulan Ramadan Ini yang pertama nih kita panggil langsung Ustadz Maulana mau dijin Ustadz Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana Jangan gitu dirinya Nih Pak Ustadz Ini kan bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan ampunan Makanya banyak orang yang berlomba-lomba beribadah Untuk mendapatkan pak Allah sebanyak-banyaknya nih Tetapi kenapa sih masih ada orang yang mendadak Cuma mendadak soleh atau soleh hanya Cuma di bulan Ramadan aja Pak Ustadz Kenapa seperti itu? Mau dijin waktunya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Di puasa kita yang 17 hari ini Alhamdulillah tak terasa Bahkan luar biasanya tanggal 17 itu Atau malam Nuzul Al-Quran di 17 Ramadhan Dimana Allah memilih bulan suci Ramadhan Sebagai awal diturunkannya Al-Quran Sahru Ramadhan al-lazina unsilaf il-Quran Hudal linnas wa bainat minal purkan Satu bentuk kesukuran buat kita Bulan Ramadhan jadi berkah Karena ditempati Al-Quran awal turunnya di bulan Ramadhan Artinya Ramadhan jadi mulia Karena dipilih oleh Allah Untuk menurunkan awal-awal kitab Itu diturunkan di bulan Ramadhan Dan Ramadhan jadi mulia Karena ditempati Al-Quran Ya maaf Pertanyaannya Ustaz Kenapa ya banyak orang beramat Ibadah hanya di bulan suci Ramadhan Setelah itu setelah selesai Ramadhan Tidak beramat lagi Mau tahu, mau tahu, mau tahu, mau tahu Apa sih penyebabnya kendornya ibadah Setelah Ramadhan menurut Islam Mau tahu, ada penyebabnya Ada empat Ada orang beribadah Dia hanya sholat malam Hanya di bulan Ramadhan Setelah Ramadhan tidak lagi Ada orang berpuasa hanya pada bulan Ramadhan Setelah Ramadhan menganggap puasa itu sudah tidak ada lagi Dan ada yang menganggap bahwa ngaji itu hanya di bulan Ramadhan Setelah bulan Ramadhan berlalu Tidak pernah lagi buka Al-Quran Ada juga yang nanti tiba di masjid Muncul di masjid ketika bulan Ramadhan Tapi setelah Ramadhan sudah tidak ada lagi Kenapa, 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 kenapa Karena menyembah Ramadhan Ramadhan yang jadi sembahan Ramadhan hanya menganggap bahwa di luar Ramadhan tidak ada Allah Dia cuma mencari Allah di bulan Ramadhan Inilah yang harusnya diingatkan Bahwa kemuliaan Ramadhan itu akan terlihat setelah Ramadhan itu Mau tahu siapa yang diterima sholatnya Siapa yang diterima puasanya Lihat setelah Ramadhan Kita tidak akan mungkin menerima hasil ujian pada saat ujian Tapi kita akan mendapatkan hasil ujian setelah ujian itu setelah berlangsung Makanya nanti hasilnya itu akan diraih setelah acara itu selesai Betul tidak? Bagus tidak hasilnya? Berarti selesai? Setelah selesainya Makanya orang akan terlihat nampak hebatnya itu setelahnya Kalau begitu dia hanya beribadah di bulan Ramadhan Menyembah Allah hanya di bulan Ramadhan Sampai hanya mengagumkan Allah di bulan Ramadhan Padahal beribadah di luar Ramadhan silahkan juga Kalau di bulan Ramadhan Ramadhannya jadi berkah Kalau di luarnya Ramadhan kita yang membuat bulan-bulan itu jadi berkah Kita yang menjadikan bulan itu jadi berkualitas Kalau di bulan Ramadhan kita menyembah Allah Kalau begitu di luar bulan Ramadhan makin digenjot Amin Amin Makanya jangan lama-lama setelah Ramadhan langsung antam puasa syawal Yang insya Allah 13 hari lagi setelah Ramadhan Ini kan 17 berarti tinggal 13 Habis itu haram puasa satu hari pertama aja Satu tanggal satu syawal Hari kedua sudah bisa puasa syawal Tapi banyak yang sayangkan Masih banyak ketupat Masih banyak acara Masih banyak tamu Kalau itu yang jadi alasan Tidak akan bisa puasa syawal Orang yang lebih awal puasa syawal Rahmat Allah turun padanya Yang akhir puasa syawalnya Ampunan Allah menuju padanya Dan orang yang puasa syawal di pertengahan Berarti dia melipatkan Dakan puasa syawalnya Karena ada lagi Namanya puasa ayamul bid Jadi jangan berhenti Setelah Ramadhan Langsung tetap muncul di masjid Setelah Ramadhan Tetap lanjutkan puasa sunnah Setelah Ramadhan Tetap baca Al-Quran Setelah Ramadhan Tetap puasa sening kamis Apalagi kalau sudah berumur 40 tahun Puasa sening kamis NK aja Tepuk tangan ludah Mata Ustaz Mualana Aduh ya Allah Makasih banyak Pak Ustaz ya Kita udah makin jelas nih Insya Allah nih Supaya tidak hanya beribadah Di bulan Ramadhan aja Silahkan Pak Ustaz Terima kasih Pak Ustaz Ini Masya Allah Buat jam main di rumah nih Alhamdulillah hari ini Kita kedatangan Sember lain juga Di sebelah kanan saya Ada Ustaz Riza Muhammad Tepuk tangan ludah Mata Ustaz Riza Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah Selalu sehat Alhamdulillah Masya Allah Di sebelah kiri saya ada Kak Widya Oktavia Tepuk tangan lu buat Kak Widya Alhamdulillah Kak Widya sehat Alhamdulillah Terima kasih banyak Aku udah mampir lagi kesini Dan ada bintang tamu kita nih Jaman nih Ada bintang tamu kita Ada Lita Keisha Tepuk tangan buat Lita Keisha Lita apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Eh kalau Lita nih Beda gak Antara bulan biasa Dengan bulan puasa? Iya Sangat Bener-bener sangat-sangat beda Ibadahnya gimana? Ya Alhamdulillah Ibadahnya lancar Solatnya lima waktu Kalau bulan lain Tidak lima waktu Kadang-kadang subuhnya Suka ketinggalan Tidak Jujur kan lebih baik Daripada bohong Bener gak ustad ya? Karena kalau bohong dosa Saya se-Indonesia Yang nonton banyak Iya bu ya? Kalau dia bohong Malah puasanya hilang Astagfirullahaladzim Jangan Karena saya puasa Makanya saya harus jujur Oh gitu ya Alhamdulillah Terus kalau misalnya Di bulan puasa Ngaji gak nih? Kalau ngaji Ya gak terlalu sering ngaji Tapi ya kadang-kadang ada Ada bulan puasa Iya Tapi bulan lain juga Berarti sama kurang lagi ya? Iya ada Seharusnya di bulan puasa ini Lebih ditingkatkan lagi Iya Karena di bulan puasa itu Ustadz tuh menjelaskan Gak dari kemarin itu Sama kita itu Bahwa ibadah sunnah itu Nilai pahalanya Seperti pahala wajib Pahala wajib Nilai pahalanya Berkali-kali lipat Jadi sayang banget Sampai kurang lebih 70 ya Masya Allah luar biasa Jadi sayang banget Lita Kalau sampai disiasiakan Gak apa-apa Ini belajar di bulan Ramadan Setelah Ramadan Dilanjutkan lagi perjuangannya Biar istiqomah Amin Terima kasih Lita Tepuk tangan dong buat Lita Ini buat jamaah yang ada di studio Dan juga jamaah yang ada di rumah Yang masih penasaran Kira-kira termasuk Kedalaman golongan apa nih Atau termasuk Kedalam golongan apa Orang-orang Yang memperbanyak ibadah Hanya di bulan Ramadan saja Dan setelah bulan Ramadan itu Ibadahnya mulai kendor lagi Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Riza Muhammad Sesaat lagi Tetap di Islam itu indah Sebelumnya Kita mendengarkan terlebih dahulu ya Ada sebuah lagu Yang dibawakan oleh Indonesia Yang diangkat dari hadis Rasulullah s.a.w. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam silakan teman-teman Alhamdulillah Allah menyukai Amal yang sedikit Tapi terus menerus Dan istiqomah Jika gak bisa Jangan ditinggalkan Amal ibadah Yang kau lakukan Istiqomah Tetap lakukan Tetap lakukan Walau sedikit Istiqomah Tetap lakukan Amal ibadah Walau sedikit Istiqomah Tetap lakukan Walau sedikit Walau sedikit Tidak lakukan Amal ibadah Walau sedikit Tidak lakukan Tidak lakukan Tidak lakukan Tidak lakukan Walau sedikit Tetap lakukan Tidak lakukan Tara